Selamat sahabat anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Intertanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Hubungan. Ayat penting pelajaran kita, Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Poin penting pelajaran kita, hanya melalui persahabatan yang akrab dengan Yesus, kita dapat memiliki persahabatan yang sejati dengan orang lain. Pernahkah engkau benar-benar ingin menjadi baik dan murah hati? Apakah kamu sanggup melakukannya sendiri? Pernahkah engkau berpikir bagaimana engkau bisa menjadi baik? Yesus memberitahukan murid-muridnya rahasia untuk menghidupkan kehidupan Kristen yang positif, tepat sebelum dia disalibkan. Bayangkan bila engkau mendengar apa yang dia beritahukan kepada mereka. Benjamin sedang di luar memeriksa hewan ternaknya untuk terakhir kali sebelum dia pergi tidur. Malam itu, cuaca sangat cerah, tenang, dan damai. Sementara dia berdiri, dia mendengar suara-suara datang dari arah jalan. Siapakah yang masih di luar sana pada jam seperti ini? Pikirnya. Sekelompok kecil orang-orang sedang berjalan perlahan menuju ke arahnya. Salah seorang kedengaran yang selalu berbicara, sementara yang lain mendengarkan dan menanyakan pertanyaan. Tiba-tiba kelompok itu berdiri tepat di depan pintu gerbangnya. Benjamin tidak berani bernapas. Sudah barang tentu mereka tidak dapat melihat dia. Benjamin berusaha untuk mendengarkan ketika tiba-tiba dia menyadari bahwa dia mengenal suara itu. Itu suara Yesus. Dia sedang berbicara tentang pokok anggur di seberang jalan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengusahanya. Kata Yesus memulai. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Akulah pokok anggurnya dan engkau ranting-rantingnya. Kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, engkau akan berbuah banyak. Dengan perlahan sekelompok orang itu mulai bergerak. Benjamin tahu bahwa mereka sedang menuju ke Getsemani. Yesus sering pergi ke sana bersama dengan murid-muridnya untuk berdoa. Benjamin ingin sekali mengikuti mereka dan mendengarkan lebih banyak lagi yang dibicarakan Yesus. Tetapi ia tahu bahwa inilah waktunya bagi Yesus bersama dengan murid-muridnya yang istimewa. Dia berdiri dan memikirkan tentang apa yang dia baru saja dengar. Mengapa Yesus mengatakan bahwa dia seperti pokok anggur? Mengapa bukan seperti pokok kayu manis yang berbau harum atau seperti pokok pohon arah yang indah? Keduanya jauh lebih baik. Kemudian Yesus memandang ke arah pokok anggur di seberang jalan. Pokok anggur itu tidak dapat berdiri sendiri. Pokok anggur itu membutuhkan sesuatu untuk membungkus ranting-rantingnya. Tetapi Yesus tidak membutuhkan sesuatu untuk mendukungnya, bukan? Tidak. Yesus tidak membutuhkan dukungan duniawi. Tetapi dia membutuhkan dukungan dari Bapaknya yang di surga. Pemikiran untuk menjadi sebuah ranting bukanlah hal yang baru bagi Benjamin. Dari kecil, dia sudah mendengar firman yang dibacakan di Ba'ed Suci dan para imam serta para ahli hukum Taurat sering menyamakan Israel dengan pokok anggur. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas bagi Benjamin. Yesus berkata bahwa dialah pokok anggur yang benar. Dia datang untuk mengenapi nubuatan tentang Mesias. Setiap orang dapat melihat bahwa Yesus mempunyai hubungan yang erat dengan Bapaknya yang di surga. Tetapi bagaimana murid-murid itu dapat menjadi ranting-ranting? Apakah yang dimaksudkan oleh Yesus? Benjamin mengingat bagaimana kakeknya telah menunjukkan kepadanya cara untuk merawat pokok anggur? Itu adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Ada banyak ranting-ranting yang tidak berbuah, hanya berdaun. Mereka kelihatannya indah tetapi tidak berguna. Mereka harus dipotong dan dibakar. Ranting-ranting itu sama seperti orang-orang yang kelihatannya baik, tetapi tidak pernah melakukan apa-apa. Sama seperti orang-orang farisi dan para ahli hukum Taurat yang selalu mencoba menjebloskan Yesus dalam masalah. Pada akhir musim berbuah, ranting-ranting yang sehat dipersihkan supaya mereka dapat menghasilkan lebih banyak lagi buah pada musim berikutnya. Kalau mereka tidak dipersihkan, mereka akan tumbuh liar dan akhirnya berhenti menghasilkan buah. Apakah itu artinya bahwa hal-hal yang terjadi dalam setiap hari adalah cara Allah membersihkan teman-temannya yang istimewa? Bahwa melalui kesukaran maupun saat-saat gembira, tiap orang akan bertumbuh dan berkembang? Apakah buah dari kehidupan bersama Yesus? Menjadi benar, jujur, baik, suka menolong? Ya, itu baru masuk akal. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. terima kasih. 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 Terima kasih.